selamat menikmati oke 3, 2, 1 sip, cukup oke disini 79% menjawab KET ya, sama ada juga yang menjawab kadang panggul 9% dan yang A itu 9% juga, nah sebenarnya ini memang kualitas dari soalnya pun kurang baik ya jadi banyak pengecoh sebenarnya tapi teman-teman yang penting kita lihat adalah, dia ada nyeri perut bawah 2 bulan nyeri perut bawah 2 bulan dan tidak sedang nasurasi ingat, KET itu nyeri akut abdomen teman-teman ya 2 bulan, bukan 2 hari bukan 2 jam jadi kita lebih menduga bukan ke arah KET kalau pun mau bisa ke arah KE kehandilan ektopik gitu nah, tapi kita lihat tidak sedang nasurasi oke, bisa nih adnexitis bisa di radang panggul atau PID atau bisa di KE dan KET tapi di apensitis enggak jadi kita udah mau coret oke, cairan bebas pada kasum doglas kasum doglas ini kan berarti hanya menunjukkan adanya cairan di daerah kasum doglas dan kista 5 cm pada adnexa kiri kista berarti ada gumpalan cairan di daerah adnexa berarti adnexitis akut kita mulai singkirkan kenapa? kalau adnexitis dia nyerinya itu tidak sampai adanya kista dan tidak ada cairan bebas di kasum doglas kalau KE KE itu tidak akan menyebabkan sampai tensinya drop karena dia kehandilan ektopik saja kalau sudah terganggu nah, itu pasti enggak ada sampai menyebabkan aneminya sampai shock nah, itu KET tapi enggak mungkin dia 2 bulan makanya paling mungkin adalah sebenarnya ini enggak bagus ya soalnya tapi ini buat apa ya teman-teman kita pancing soal-soal kayak gini karena memang sering muncul kayak gini-gini di UKMPPD jawabannya yang paling tepat adalah radang panggul kalau mau dipaksa radang panggul ini tuh secara umum di ID dia tuh kumpulan radang kumpulan diagnosis sebenarnya ada apa aja sih contohnya anexitis ada arcosal finitis dan ada tubuh ovarian abscess itu tuh adalah bagian dari radang panggul atau komplikasi dari radang panggul kalau kita maksa atau yang paling tepat sebenarnya F tubuh ovarian abscess kenapa? tubuh ovarian abscess itu jadi yang sudah pecah ya jadi adanya tangkulannya salah tinggi terus akhirnya dia ngebentuk suatu abscess ya kayak bisul gitu lama-kelamaan pecah pecah itu akan akhirnya mengeluarkan cairan mengumpulnya cairan di daerah cairan bebas di kasum 12 gitu nah kistanya ini adalah si abscessnya gitu jadi kalaupun memaksa yang adang panggul oke jadi pelan-pelan lagi jawabnya kalau mentok kayak gini kita pakai kriteria eksklusi yakinin aja kalau 2 bulan gak mungkin KET coret aja gak masalah jangan berpatokan oke setiap adanya cairan bebas di kasum 12 setiap ada nyiri goyang porsio dan nyiri bawah abdomen pasti itu KET jangan gitu ya temen-temennya karena gak cuman KET aja yang kayak gini oke sip nah baiklah kita review kehamilan ectopic adalah kehamilan di luar kapok uteri ketika bisa betul terganggu kalau sudah ada gangguan hemodinamik sudah ada tanda-tanda shock kita lihat diagnosisnya ada triasnya akut abdomen tuh akut abdomen tadi kan gak akut 2 bulan udah kronik anemia dan ada anenore itu triasnya nah kenapa anemia dia walaupun ada perdarahan sedikit jadi sama mirip solusioplasenta keluarnya darah itu tidak sebanding dengan gejalanya dengan hemorinami pasien keluar darahnya sedikit tapi menyebabkan anemia tapi menyebabkan shock gitu ya nah terus juga ada nyiri goyang porsio ada hipotensi bisa penang kesedaran faktor resikonya ini biasanya yang sering adalah reward penggunaan AKDR karena adanya Ayudi disitu menghalangi pertumbuhan apa namanya pertumbuhan embryonya di daerah endometrium karena kehalangan sama Ayudinya jadi akhirnya dia balik lagi ke arah tuba akhirnya mengembanglah si embryonya itu di tuba dan sering juga karena riwayat PID terus juga ada riwayat ini operasi intinya karena adanya patensi tuba tubanya misalnya sering bermasalah sering infeksi akhirnya dia menjadi menyempit akhirnya gak bagus lagi bentukannya akhirnya dia pas si yang fizikotnya ini yang sudah terfertilisasi ini mau balik ke arah endometrium terhalang karena ada patensi tuba nah ini gambarannya kalau di UFJ ada ini kafomoteri yang harusnya ditempatkan oleh si gestational tech tapi ternyata ada di daerah terfik ataupun bisa di daerah tuba paling sering di daerah tuba di ampula itu sekitar 80% ini pemirsa penunjangnya yang lain adalah kuldo sintesis kita inspekulo dulu terus ambil step di fornix posterior kita ambil kalau ada cairan bebas bisa warna hijauan atau darah itu menandakan adanya cairan yang abnormal di bawah atau di belakang adanya belakang kafung uterus nah bisa aja kan tuba ovarian obses ini di daerah ovarium ini kecah keluarlah si mukopurulennya ini disedot ada cairan gitu oke laboratoriumnya disini kalau untuk yang KET pasti pipi tesnya positif ini sering banget ya realita di UGD ada cewek masih muda ataupun setengah muda gitu ya menyeri akut abdomen mirip banget apalagi di daerah kanan udah mirip kayak appendicitis banget wajib pipi tes kenapa? karena kita harus meninggirkan dulu KET kalau gejala appendicitis tapi pipi tesnya positif jangan mikir appendicitis lagi kita harus curiga KET nah yang gold standard adalah laparaskopi kalau nanti ditanya pemeriksaan penunjang paling tepat pada kasus ini adalah ceritanya KET jawabannya laparaskopi dibanding UFG lebih baik laparaskopi karena kita bisa melihat gambaran seperti ini oh ternyata di tubanya ini ada ada hasil konsepsi nih ada gestational stacknya langsung lah kita bisa men-diagnosis KET dengan pasti sambil kita bisa laparotomi laparaskopik laparotomi terlaksananya terbaiki KU-nya dan terjuk untuk dilakukan laparaskopik laparotomi nah ini laparotomi eksporatif kalau ternyata masih bagus keadaan salpingnya kita salping apa namanya salpingostomi kalau masih dipertahankan kalau sudah jelek di tubanya kita bisa salping nah ini tubuh ovarian abscess bisa juga ada gambarannya masa atau kista ya terus ada gejala demam tapi gak selalu nih makanya kan pada pasien ini juga gak ada demam terus ada unilateral adnexal tenderness jadi makanya mirip banget kayak si KET tadi tapi tubuh ovarian abscess kan gak semata-mata langsung tumbuh abscess tapi ada rewire PID apa namanya PID sebelumnya rewire kronik nyeri abdomen yang kronik makanya pada pasien tadi 2 bulan oke nah ini untuk PID secara normalnya khasnya adalah dia ada inflamasi di tuba tuba falopinya terus juga tapi belum sampai pecah ya gak ada cairan bebas jadi dia cuma ada masak disini atau inflamasi dan ada nyeri terus ada kriterianya yang khas juga ini ada sekret mukopurulen ada cervical discharge namanya ini chandelier sign chandelier sign ini adalah nyeri goyang porsio pengobatannya seksri absom atau bisa doksisiklin bisa juga kering dan isin ataupun yang lainnya ini tubuh ovarian abscess biasanya ada masak oke jadi jawabannya rada dipaksain terhadang panggul 16 yuk 16 polling bertangkai berwarna sedikit pucat yang keluar dari cervix berukuran sekitar 1x1 pendarahan di luar jadwal menstruasi dan 2 bulan tidak mengalami height 3 2 1 oke cukup ya 58 orang sudah jawab 71% jawabannya yang A yang D itu 19% oke gak apa-apa yang lebih tepat sebenarnya adalah yang D nih omagebur ya kenapa sih walaupun ya teman-teman disini pasti melihatnya bertangkai ya masa bertangkai itu jangan semata-mata langsung oh ini polip cervix kita lihat dulu ceritanya pasiennya disini perdarahan di luar jadwal menstruasi oke 2 bulan tidak mengalami height berarti dia ada gangguan heightnya siklus height polip ini tidak menganggu siklus height tapi dia akan menyebabkan perdarahan di luar jadwal heightnya gitu nah kalau ada gangguan sampai ke siklus heightnya kita mulai curiga bukan polip tapi ada miom terus di spekulo ada masa bertangkai oh ini yang keluar dari cervix berukuran 1x1x1 ya berarti ini kita curiganya itu ada mioma yang di luar yang di uterus keluar bertangkai keluar sampai menyebabkan keluar sampai ke cervixnya namanya mioma gebur ya ini menjebaknya karena keluar dari cervix seharusnya sih dari dalamnya gitu nah ini contohnya ini polip cervix dia masa bertangkai rapuh merah atau pucat terus nah ini bisa juga dari cervix ini ya selitanya dan khasnya juga ada di separania dan terkadang berdarah terus juga dia abnormal pendaraan vagina yang terjadi antara periode menstruasi jadi pas lagi antara periode menstruasi dia keluar setelah menopos dia keluar pendarahan atau setelah hubungan seksual jadi pendarahan kita juga bisa curiga ke arah CA cervix juga ya dan seringnya di posmenopos nah kalau kista Gartner dan anak-anak aboti kalau kita Gartner nanti ceritanya ada kista di daerah lateral vagina itu ada cluenya dan biasanya keluhannya gak gak apa ya gak terlalu dominan biasanya ada disuri gatal disbarnia nyeri pelvis tapi kalau ukurannya besar kalau gak besar dia gak apa-apa terapinya di drainasi kalau naboti dia sebutannya jerawat di cervix jadi dia biasanya gak ada simptom kalau kita lihat di spekulo ada jerawat-jerawat kayak gini seperti beras dan licin kalau simptomatik sampai bergejala kita drainasi kalau menyempu uteri nah ini dia bisa sampai minoradi padarahannya banyak terus juga bisa mengganggu sikluside terus nyeri terasa penuh dan besar ada nyeri panggul kronik gitu nah ini bagi-bagi ada submukosum submukosum berarti daerah di bawah mukosa kalau intramural mural itu berarti di daerah di miometrium di daerah dekat miometrium terus kalau subseros berarti di daerah di atas atau di bawah serosanya nah yang submukosa ini bisa sampai bertangkai dari mulai sini sampai ke bawah itu disebutnya adalah mioma gebur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati